What's up guys go fans, welcome back to Time Out Gue yakin most of us, termasuk gue, itu memprediksi pelitajunya yang akan lolos Tapi Pacific memberikan kita kejutan dengan menang 2-0 Dan ini kenapa gue bilang kompetisi di IBL Season ini adalah yang terbaik Karena setiap tim memiliki kesempatan untuk saling mengalahkan So congratulations untuk Pacific Sesa Surabaya yang berhasil lolos Gue jujur tadi nonton gamenya sedikit-dikit aja karena lagi ngejar editan untuk kejuruhil Karena besok juga gue harus ke Singapur jam 5 pagi Jadi bener-bener ngejar editan banget Dan harus bikin video ini juga sekarang Tapi gue ngomongin dari sisi pelitajunya dulu Yang pertama itu jelas absennya Prastawa dan juga Zafiris Prawiro Sangat berasa banget di offense-nya pelitajunya Jadi mereka banyak mengandalkan pemain asingnya menurut gue tadi Nate Barfield dan juga Carlton Hurst Feel goal yang mereka jelek sekali menurut gue 34% dan juga 25% dari 3 point Tapi yang gue penasaran juga adalah rotasinya Coach Victor Ororing Ini tadi gue berharapkan ini kan game pressure-nya tinggi Win or go home, must win game untuk pelitajaya Gue mikirnya tadi at least pemain seniornya akan banyak bermain Seperti Mas Amin, Adi Pratama, Komin dan juga Ragil Tapi ternyata menitnya mereka sangat limited banget Kalau nggak salah Adi itu menitnya cuma 3 Ragil juga cuma 9 menit So gue sangat penasaran apa yang Coach Victor Ororing coba lakukan disini Apakah dia ingin memberikan pengalaman untuk para pemain mudanya atau gimana Gue penasaran banget asli Karena Adi Pratama pun udah dari beberapa seri terakhir ini juga menitnya sangat limited Apakah dia ada cedera, gue nggak tau juga Atau mungkin juga Komin tadi Mas Komin ada cedera juga Gue sangat penasaran tadi kenapa pada mainnya dikit banget sih Dan berikutnya turnover Sangat merugikan, sangat merugikan banget tadi untuk Lita Jaya di quarter keempat Nate Barfield tadi sempat mencoba menyelamatkan bola agar tidak out Tapi ternyata bolanya dibuang ke bawah ring Itu adalah satu kesalahan besar di permainan basket Untuk melempar atau menyelamatkan bola tapi ke bawah ring lawan Dan akhirnya kalau tadi karangan Calhoun berhasil melakukan layup Dan di foul oleh Nate Barfield jadi 3 point play Jadi itu sangat sayang banget Tadi gue bilang itu sangat crucial Itu tadi momentumnya PJ kayaknya disitu lagi mau naik Tiba-tiba kepotong itu Dan yang terakhir itu last playnya gue sedikit bingung Kan ngohal tinggal sisa 8 detik ya Tapi kalau Tony Hershey kayaknya sedikit mengulur waktu Apakah dia lagi membaca pemain yang lain sedang melakukan off the ball action atau gimana Boleh nggak begitu menghatiin Tapi gue penasaran aja kenapa tadi dia menahan dribblenya agak lama Karena kita tau Pacific Shester Surabaya tadi udah team foul Jadi gue mengharapkan mereka akan agresif attack the basket Untuk at least mendapatkan free throw Karena kita tau skornya hanya beda 1 point Hanya 67-66 Tapi tadi sayang banget Carlton Hershey gagal melakukan layupnya So akhirnya seasonnya PJ selesai disini Dan semi-final yang kita harapkan tidak terjadi antara Setapak Jakarta dengan Prita Jaya Jadi yang masuk adalah Pacific Shester Surabaya Tadi gue sangat impress banget dengan permainannya Carlton Calhoun Dia sangat impress banget 20 point dan 16 rebound tadi Hasilnya luar biasa Orang ini bermain dengan emosi dan juga semangat yang luar biasa Johan Hatton juga sih Dia sangat ekspresif banget Dua pemain ini bener bisa mengangkat pemain lokal yang Pacific juga sih menurut gue So man Props to those two players And dua pemain lokal hari ini Yang sangat impress gue juga adalah Oki Arista pertama Oki Arista ini mencatat 10 point Jadi 3 pointnya juga cukup krusial untuk Pacific Shester Surabaya Tapi yang kedua Gue baru pertama kali sih liat ini pemain Dan baru denger pertama kali juga namanya Anindia Dengan jersey nomor 93 Sangat percaya diri tadi saat dimasukkan Langsung mencatat point Langsung bikin impact untuk Pacific So man Boleh dibilang ini pemain tadi Bisa jadi salah satu kunci kemenangan Pacific juga sih So Pacific Shester Surabaya Congratulations to you guys Walaupun sebelum pergi ada drama-drama Yeriko dan Indra Muhammad Tapi mereka berhasil overcome drama itu Dan memberikan hasil yang positif Dan ini sangat bagus banget untuk Pacific Shester Surabaya Karena bisa memenangkan hatinya para fans IB Lagi menurut gue dengan kemenangan ini And then berikutnya ada Satre Muda Pertamina melawan BPJ Yang dibenangkan oleh Satre Muda Pertamina juga dengan 2-0 Tapi yang gue mau kasih catatan dikit aja Karena gue juga gak nonton pertandingannya di 2 game ini Arki Wisnu LeBron James Mode nih kayak playoff mode 17 poin dan 7 asis hari ini Menurut gue emang kalau Arki-nya bisa bagus Itu SM akan bagus Jadi ini kalau Arki udah sangat fokus Bahaya banget sih untuk NXH Jakarta Di seri berikutnya Di semifinal Karena Man Di Kalau kita tau di regular season Arki Banyak duduk Apa sorry Ya ada beberapa yang mainnya menitnya cukup dikit sih Dan Impactnya kurang berasa Tapi tadi di game kedua Itu gue berasa banget Ko Arki itu bener-bener try to make a statement Dan juga Mau bawa SM menang So Kalau repletion juga tuh Satre Muda Pertamina So udah set sekarang semifinalnya Pacific lawan Lawan Stapak Jakarta And then NXH lawan Satre Muda Pertamina Itu kayaknya akan main Jumat Sabtu dan Minggu Minggu depan Tanggal 8, 9, dan 10 Kemarin dikabarkan Sempet momennya di Beritama Tapi ternyata kan memang IBL menjanjikan setiap tim Kayaknya untuk bermain di tempat yang netral Gue denger sih beritanya terakhir itu Mereka akan bermain di Malang Untuk semifinal Tapi gue gak tau itu Akan terjadi atau tidak Kita tunggu aja nanti update-nya dari pihak IBL Kalau gitu guys Sekarang gue mau tidur Sudah jam 11 malam Mungkin pas video ini naik Udah setengah 12 kali ya Ya lumayan lah Dapet tidur 4 jam setengah Kalau gitu guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk tinggalkan komen kalian Menurut kalian Seri di Batam ini Yang di quarter Bagaimana dibilang Quarter final kali ya Menurut kalian gimana Apakah kalian juga merasa Terkejut Dengan kemenangan yang Pacific Seperti gue Dan jangan lupa juga untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace